bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan armen family bapak ibu yang dirahmati Allah semoga dalam keadaan sehat dilimpahkan rahmat dan rezeki yang melimpah pada kesempatan kali ini saya bersama istri mau sholat subuh ya di masjidil haram rencananya kita mau sholat istri di bawah ya karena kalau lelaki tidak bisa masuk ke dalam istri mau ke dalam ya supaya bisa lihat kabah kalau lelaki-lelaki harus pakai irom saya rencananya mau sholat di luar aja nih biar istri aja nih yang di dalam tetapi karena kita datang agak terlambat ya jadi kita tidak bisa masuk ke dalam istri gitu jadi kita terpaksa sholat di atas di rooftop dan ini jalan menuju rooftop semoga bapak ibu ya yang melaksakan ibadah haji itu umroh ya dulu saya pernah ya sholat di rooftop ini kita menuju rooftop ya naik tangga jalan layak dicoba bapak ibu ya karena enak juga ya saya sebenarnya suka di rooftop cuman dari rooftop ini kabah tidak terlalu kelihatan ya nah ini tangga jalan eskalator kita menuju rooftop video ini dibuat sebelum lebaran haji bapak ibu jadi saya umroh berangkat waktu itu tanggal 2 Mei ini bapak ibu bisa lihat ya betapa indahnya ya masjid di haram saya berdoa semoga bapak ibu bisa melaksanakan ibadah umroh atau waji yang sudah pernah umroh bisa berangkat umroh lagi ya saya yakin yang udah pernah sekali pasti pengen lagi berangkat saya juga pengen sekali berangkat insyaallah udah-udah saya dapat rezeki bisa berangkat setiap tahun amin juga bapak ibu ya dari sekarang kita niatkan gitu dengan kita niat kita akan usaha gitu bapak ibu jadi ada berapa eskalator ya untuk menuju rooftop jadi nyaman sekali bapak ibu dia masih di haram ini ya gak bisa sholat di bawah kita sholat ke atas jadi bapak ibu yang ingin sholat di dalam harus datang lebih awal supaya bisa masuk ini kalau telat dikit aja langsung ditutup bapak ibu diarahkan ke atas gitu ini di lantai 2 juga sudah ditutup bapak ibu jadi kita akhirnya memang sekalian lah memang memang pengen sholat di rooftop nah ini kita jalan sudah sampai di atas sekali di rooftop ini memang juga masih ada perbaikan-perbaikan ya dulu 2019 seksi ini masih dikerjakan sampai sekarang pun masih juga ada yang dikerjakan bapak ibu memang masjid di haram ini tidak berhenti-bertinya terus ya berkelanjutan ini sudah di rooftop bapak ibu ya nah jadi di apa di rooftop ini sekarang di atasnya kalau kita mau lihat ke abah tuh dikasih pembatas itu bapak ibu batas plastik pagar hijau ini ya bapak ibu bisa lihat ya yang sebelah kiri ini tempat wanita kita terus cari bapak ibu saya bersama istri berusaha mencari yang bisa kelihatan dekat dengan kaabah ini kelihatannya tower zam-zam betapa indahnya kenapa saya senang sholat di rooftop kalau pagi bapak ibu sebu ya udarnya juga sejuk dan langsung kelihatan langit gitu jadi enak sekali bapak ibu ini kedua kalinya saya sholat di rooftop dulu juga pernah saya coba sholat di rooftop nah ini sudah mengarah ke dekat kaabah bapak ibu saya berjalan terus saja itu nah itu sudah kelihatan itu sebuah kelihatan atasnya saja kita harus mendekat dan mendekat pun juga tidak kelihatan semuanya bapak ibu karena dikasih pembatas pagar hijau ini dan kita tidak boleh mendekat dulu bebas dulu boleh tidak tahu kenapa sekarang kita tidak boleh dikasih batas sebelah kiri untuk ibu-ibu sebelah kanan itu yang untuk bapak-bapak ini ibu-ibu sebelah kiri istri pengen lihat kabah dulu katanya nah ini ada pembatas bapak-bapak jadi kita agak susah untuk melihat kabah harus cincit kakinya jadi pembatas kurang lebih 3 meter kita tidak mulai mendekat dulu kalau kita berdiri di pagar kelihatan kabahnya ini hanya kelihatan atasnya saja bapak-ibu tapi tidak apa-apa cuman sekali lagi yang saya sampaikan ini layak dicoba harus dicoba enak sekali kalau kita sholat kalau mau sekalian di bawah di dalam dekat kabah sholat subuh atau sekalian di atas sini kenapa enak saya bilang karena langsung terbuka di langitnya ini mengagenin sekali Bapak-Ibu orang juga ada yang tawaf di sini Bapak-Ibu walaupun jauh dilakukan juga ini baik Bapak-Ibu semoga bermanfaat saya doakan sekali lagi Bapak-Ibu bisa segera berangkat umroh kurang lebihnya saya mohon maaf Wabila Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh